Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Sudah puluhan pemain asing silih berganti keluar masuk Arema sejak didirikan pada 11 Agustus 1987 We Aremania sudah memilih tujuh pemain asing Arema yang paling dikenang Aremania Arema pertama kali menggunakan jasa pemain asing pada kompetisi Liga Indonesia 2, 1995-1996 Saat itu, ada duo Australia yang menjadi kekuatan squad Simo Eden, yakni Alex Toykos dan Michael M.C. Bright Tercatat, ada 17 pemain asing dari negara anggota AFC, Benua Asia, Australia 30 pemain dari negara Benua Afrika, 11 pemain dari negara Benua Eropa, 39 pemain dari negara Benua Amerika 1. Prodigio Santoni Prodigio Santoni memperkuat Arema di Indonesia Super League, ESL, 2011-2012 Yang paling diingat Aremania dari penyerang asal Argentina itu tentu aksi-aksi kondiolnya di lapangan Santoni dikenal kerap justru menggagalkan peluang mencetak gol dari teman satu timnya sendiri 2. Paco Rubio Paco Rubio bisa dibilang sebagai pemain bengal pertama Arema Penyerang asal Chile itu memakai seragam Arema di Ligina 4, 1997-1998 dan Ligina 6, 1999-2000 Permainan keras dan lugas menjadi ciri khas penampilan Paco di lapangan 3. Franco Hita Franco Hita adalah salah satu penyerang andalan Arema di ajang Ligina 11, 2005, putaran kedua, dan Ligina 12, 2006 Dalam satu setengah musim, pemain asal Argentina itu melesakan 10 gol di Liga dan mempersembahkan trofi juara Copa Indonesia 2005 dan Copa Indonesia 2006 4. Ema Leusuri Ema Leusuri menjadi mesin gol Arema di Ligina 11, 2005, putaran kedua, Ligina 12, 2006, Ligina 13, 2007-2008, dan DSL 2008-2009 putaran pertama Total 25 gol dilesakan penyerang asal Kamerun itu Trophy juara Copa Indonesia 2005 dan Copa Indonesia 2006 juga dipersembahkannya 5. No Alamsah No Alamsah hadir di squad Arema saat menjuara Indonesia Super League, ISL, 2009-2010, dan berlanjut ke musim selanjutnya Penyerang asal Singapura itu mencetak 23 gol dalam dua musim bersama Arema Hingga kini masih banyak Aremania-Aremanita yang mengidolakannya 6. Makan Konate Makan Konate datang ke Arema di tengah musim Liga 1 2018 dari Sriwijaya FC untuk menyelamatkan Arema dari jerat degradasi Total 29 gol dibuat gelandang asal Mali itu dalam satu setengah musim Sementara, gelar juara Piala Presiden 2019 menjadi kenangan manisnya di Arema 7. Arthur Cunha Arthur Cunha cukup lama membela Arema, tepatnya sejak Liga 1 2017 hingga Liga 1 2019 Stopper asal Brazil ini selalu menciptakan gol kegawang lawan dengan total 4 gol Koleksi trofinya antara lain Trofeo Bayang Karakab 2017, Piala Presiden 2017, dan juara Piala Presiden 2019 Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Terima kasih telah menonton!